Setelah resmi bercerai dengan Dena Devanka, terhitung Jonathan Frizy menyandang status duda selama 5 bulan. Tentu saja hal ini membuat Jonathan Frizy harus menyesuaikan kembali kehidupannya setelah bercerai dari sang mantan. Kini, Jonathan Frizy mulai terbuka mengenai kisah percintaannya pasca bercerai. Dilansir dari tayangan pagi-pagi Ambiar, pada Rabu 6 Juli 2022, Jonathan Frizy mengakui dekat dengan seorang wanita. Namun, dia memastikan bahwa wanita yang dekat dengannya itu bukanlah berstatus sebagai istri seseorang. Ia pun membongkar kriteria calon istrinya yang bisa melayani dirinya dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!